Halo teman-teman semua, ini adalah mobil AIX, mobil listrik keluaran dari BMW. Nah, di Indonesia sudah banyak sekali mobil listrik. Dari harga ratusan juta sampai ada yang sampai miliaran. Berikut ini adalah mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia, beserta harganya. 1. BMW AIX, dengan harga Rp 2.332.000.000. BMW menjadi pabrikan otomotif pertama yang berhasil memasarkan mobil listrik murni di Indonesia. Tahun 2022 ini, mobil listrik ini hadir pertama kali di GIAS 2022. BMW X adalah mobil listrik yang berkonsep sport activity vehicle. Bodi yang garang, namun tetap bergaya dan mewah. Mobil ini menggunakan sistem penggerak X-Drive 40, di mana mobil listrik ini dijejali baterai litium ion 76,6 kW jam, yang sanggup menyemburkan daya 326 tk dan torsi 630 Nm. Dari segi performa, BMW X tak kalah dari mobil listrik lainnya. Dari pengetesan, X mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 6,1 detik, dan top speed yang mampu dicapai hingga kecepatan 200 km per jam. 2. Hyundai Ioniq 5, dengan harga Rp 748.000.000.000. Mobil listrik ini menjadi salah satu mobil listrik yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Mobil listrik ini merupakan salah satu yang termurah jika mau dibandingkan dengan merek mobil listrik lainnya yang dijual di Indonesia. Hyundai Ioniq 5 menjadi penerus dari generasi pendahulunya yakni Ioniq Electric. Dirilis dengan dua tipe, yakni varian Prime dan Signature. Perbedaannya ada dari kelengkapan fiturnya. Untuk kapasita baterai, mobil ini dibekali baterai litium ion polimer dengan kapasitas 58 kW jam 365 km untuk varian standard range, dan 72,6 kW jam 451 km untuk long range. 3. Wuling Air F, dengan harga Rp 238.000.000.000.000. Dengan tingginya minat mobil listrik di pasar otomotif Indonesia, Wuling akhirnya merilis mobil terbarunya. Wuling Air F pun diperkenalkan sebagai mobil listrik kompak, dengan harga yang cukup terjangkau di kelasnya. Mobil ini ada dua tipe, yaitu tipe standar dengan harga Rp 200.000.000.000 dan tipe long range dengan harga Rp 300.000.000.000. Mobil ini digerakkan dengan sumber daya menggunakan baterai litium ferroposfer. Kapasitas baterai sebesar 26,7 kW jam 115V untuk tipe long range yang mampu berjalan hingga 300 km. Sedangkan untuk tipe standar berkapasitas 17,3 kW jam 115V dengan jarak tempuh hingga 200 km. 4. Hyundai Kona Electric, dengan harga Rp 859.000.000.000.000. Hyundai Kona Electric, mobil ini memiliki segudang kelebihan, fitur, dan efisiensi bahan bakar yang sangat mengagumkan. Mobil SUV ini hadir dengan motor listrik magnet sinkronous bertenaga 150 kW. Tenaganya sebesar 201 tk dan torsi maksimum 394 Nm. Baterai berjenis lithium ion dengan kapasitas 64 kW jam. Untuk sekali pengisian, Kona Electric mampu melaju hingga sejauh 484 km. Oleh karena itu, secara penghitungan Kona Electric dapat mencapai 7,5 km dengan daya listrik 1 kW jam yang saat ini tarifnya hanya Rp 2.466 per wah. Dari segi harga, untuk harganya, mobil ini juga relatif murah dibanding mobil lain di kelasnya. 5. Mini Electric Mini Electric, dengan harga Rp 1.050.000.000.000.000. Mini menjadi pabrikan otomotif populer berkat Cooper dan sedikit banyak pengaruh dari Mr. Bean, yang menjadikan Mini sebagai mobilnya yang unik. Jika Anda pecinta mini dan ingin beralih ke teknologi terbaru yang ramah lingkungan, pabrikan ini juga merilis mini elektrik yang menjadi kendaraan listrik pertamanya Mobil ini memadukan sensasi go-kart legendaris, desain khas, dan kualitas premium dengan sistem penggerak bebas emisi Mobil ini disematkan baterai 96 sel dengan kapasitas 32,6 kWh Jarak tempuh maksimal mobil ini sejauh 270 km 6. Lexus UX 300e dengan harga Rp 1.245.000.000 Model ini istimewa karena merupakan mobil full listrik atau bateri elektrik VHLE, BEV pertama Lexus dijual di Indonesia Istimewanya lagi karena Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjual model Lexus UX 300e Menggunakan baterai jenis lithium-ion, Lexus UX 300e memiliki motor listrik berkapasitas 54,35 kWh dengan tenaga maksimal mencapai 201 HP serta torsi 300 Nm Butuh waktu 5-6 jam untuk mengisi baterai tersebut sampai full Dengan keadaan full mobil ini bisa menempuh jarak 300 km 7. Nissan Kicks e-Power dengan harga Rp 451.000.000.000 Nissan Kicks e-Power mengusung teknologi e-Power, sebuah sistem elektrifikasi yang berbeda dengan model lainnya Dalam sistem hibrit konvensional, roda-roda digerakkan oleh motor listrik dan mesin bensin Namun, dalam sistem e-Power, mesin bensin tidak terhubung ke roda Mesin bensin hanya berfungsi untuk mengisi baterai Tidak seperti model full listrik, sumber tenaga Nissan Kicks e-Power bukan hanya dari baterai saja, melainkan dari mesin Hal ini menghilangkan kebutuhan akan pengisi daya eksternal, sekaligus menawarkan output tinggi yang sama dengan efek Nissan Kicks e-Power dilengkapi motor listrik EM57, generator dan inverter, serta mesin 1,2 liter DOHC 12 valve 3 silinder Sistem e-Power menawarkan tenaga maksimum 95 kW dan torsi 260 Nm dan baterai litium ion 8. Tesla Model 3, dengan harga 1 miliar 500 juta Merek Tesla masuk ke Indonesia melalui Prestige Motor Tesla Model 3, termasuk model Veselift yang baru meluncur Tesla Model 3 ini ditawarkan dalam berbagai varian Pertama adalah Standard Rank Plus yang dibekali satu motor listrik berkekuatan 241 dk penggerak roda belakang Proses charger baterai sampai penuh butuh waktu 107 menit menggunakan kabel tipe 2 Tapi dengan tesal supercharger, mobil listrik ini hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam untuk terisi sampai 80% Tesla Model 3 varian Standard Rank Plus bisa menempuh jarak 429 km untuk sekali pengisian Akselerasi 0-96 kW butuh waktu hanya 5,3 detik dengan kecepatan maksimal 225 kW Prestige Motor Charge juga menawarkan varian Model 3 Long Rank AWD dan Model 3 Performance Harga Tesla Model 3, 1,5 miliar rupiah Harga Tesla Model 3 Veselift Long Rank, 2,85 miliar rupiah Harga Tesla Model 3 Performance, 3 miliar rupiah 9. BMW i4 Dengan harga 2 miliar 61 juta BMW i4 adalah salah satu suksesor dari mobil listrik BMW yang dirilis sebelumnya, yakni i3 Kedatangannya berbarengan dengan BMW iX Mobil ini didesain agar memiliki aura yang sporty dan premium Dari segi interior memberikan kenyamanan berkendara yang maksimal dengan kabin 4 pintu yang luas BMW i4 dibekali dengan jantung Paco X-Drive 40 Dengan performa tenaga maksimal di 340 tk dan torsi puncak di 430 Nm Mobil ini memiliki kapasitas baterai litium ion 83,9 kWh Mampu berjalan hingga 520 km dalam sekali pengisian Mobil ini mampu mencapai kecepatan 0-100 km per jam hanya dalam waktu 5,7 detik Untuk top speed, mobil ini mampu menembus kecepatan maksimal di 190 km per jam 10. Nissan Leaf Dengan harga 730 juta Nissan Leaf memiliki kapasitas baterai litium ion 40 kWh Namun efisiensi penggunaan energinya sangat luar biasa, mampu berjalan sampai 400 km Walau irit, namun Nissan Leaf tidak berkompromi dari performanya Motor listriknya mampu menyemburkan tenaga hingga 150 PS dan torsi puncak 320 Nm Mobil ini mampu meraih kecepatan 0-100 km per jam hanya dalam waktu 7,9 detik Dan kecepatan maksimalnya mencapai 155 km per jam Dari segi desain, mobil ini juga sangat gagah, namun sekaligus menunjukkan kesan mewah Dengan penerangan yang menunjukkan garis mata tegas, dan bodi belakang yang agresif Mobil ini akan bisa bersaing dengan mobil listrik lain di kelasnya Terima kasih yang sudah menonton Tolong bantu channel ini, dengan cara like, komen, serta subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya